Nama Yesus Yang pulihkanku Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Yang selalu Nama Yesus Dalam nama Yesus Yang pulihkanku Nama Yesus Yang pulihkanku Nama Yesus Yang pulihkanku Kami bersyukur Kepadamu Sekali lagi datang Saat ini Kepadamu Tuhan Thank you Father Kami mang hampiri Engkau Tuhan Thank you for your grace Thank you Jesus Yang 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 Aku Mau Hampir Tuhan Yang Minta Hatiku Diseraka Inilah Doaku Hampir Kepadamu Hampir Tuhan Kepadamu Hampir Tuhan Ia Tuhan Yang Minta Minta Hatiku Diseraka Misawa Kepadamu Inilah Doaku Hampir Kepadamu Hampir Hampir Kepadamu Hampir Hampir Tuhan Inilah temanku Hampir kepadamu Hampir kepadamu Hampir Tuhan Inilah inilah temanku Hampir kepadamu Hampir kepadamu Hampir Tuhan Inilah temanku Hampir kepadamu Hampir kepadamu Hampir Tuhan Terima kasih Tuhan Dan suatu Kemurahan Tuhan yang luar biasa Sampai hari ini Kau sertai kami Bapak Sampai hari ini Kau Menguatkan kami Kau melindungi kami Dan kau selalu memberi penghiburan Tuhan Saat ini kami datang di hadapan Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Kau Bapak yang luar biasa Engkau sumber penghiburan kami Engkau kekuatan kami Tuhan Tidak ada kata yang cukup Untuk kami berterima kasih Kepadamu Terlalu baik engkau buat kami Terlalu besar perbuatan Terlalu ajaib Yang kau sudah Kau buat buat kami Tidak bisa kami menghitungnya Satu demi satu Tuhan Kekuatan demi kekuatan Yang kau berikan Penghiburan demi penghiburan Yang kau selalu nyatakan Bahkan perlindungan Dan pemeliharaanmu Yang tidak pernah habis Silih berganti Sampai hari ini Engkau selalu menyatakan Kembaikanmu Kesetiaanmu Tuhan Bahkan kuasamu Yang selalu menolong kami Di detik terakhir Ketika kami hampir Tidak melihat pertolongan Bahkan kekuatan Yang luar biasa Yang selalu kau berikan Kepada kami Ketika kami ingin menyerah Sungguh engkau Bapak yang luar biasa Engkau Tuhan Yang tidak pernah Melupakan kami Dan tidak pernah Meninggalkan kami Sekali-kalipun Engkau hidup Engkau dasyat Tuhan Hari ini kami bawa Korban pujian Kami datang Dengan penuh Pengharapan kepadamu Dengan pujian yang baru Dengan hati yang bersyukur Dengan pujian yang kami bawa Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih 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 Tuhan Alleluia Nyanyi Alleluia 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 We give you glory, Lord Holy You are holy You are holy, Lord We sing Alleluia Alleluia We give you honor, Lord We worship you We give you praise We make it right In your name Alleluia Terima kasih, Tuhan Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Kami bersyukur Bapak 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 Sungguh kau baik Sungguh kau baik Sampai selamanya Kau segalanya Kau tinggikan Engkau Bapak Di atas segalanya Di atas segalanya Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Tak pernah Tak pernah habis Tak pernah habis Rasa syukur kami Tuhan Tuhan Di setiap Di setiap musim Di segala waktu Kami mau bersyukur Tuhan Tak pernah cukup Kata-kata Kata-kata kami Tung tinggikan Kau Yesus Terima kasih kami Tuhan Terima kasih Terima kasih Kami mau bersyukur Kepadamu Tuhan Dalam segala hal Dalam segala musim Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kusambahkan Kusambahkan Dalam ruga dan kenaraan Kusambahkan Kusambahkan Dalam ruga Dalam ruga dan kenaraan Tak seorang pun jua Seperti Kusambahkan Dalam ruga dan kenaraan dan kenaraan Kusambahkan Kusambahkan Dalam ruga Dalam ruga dan kenaraan Tak seorang Tuhan Kusambahkan Kusambahkan Dalam ruga Dalam ruga dan kenaraan dan kenaraan Tuhan 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 Seperti Seperti Tuhan Baik Ya 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 Diserahkan setiap hari kepada Tuhan Saudara hari ini saya ingin bagikan secara singkat Bagaimana mengikut Tuhan dan mengenal dia secara pribadi Bukan dari kata orang Bukan ketika hanya saudara mendengar tentang Paulus mengenal dia Tentang Daud mengenal dia Tentang Ayub mengenal dia Tentang Musa mengenal dia Tentang Abraham mengenal Allahnya Dan tentang banyak pribadi-pribadi yang luar biasa Pahlawan iman dalam Alkitab Mereka mengenal Tuhan mereka secara pribadi Jadi bukan hanya kita mendengar dari mereka Tetapi kita secara pribadi mengenal Tuhan Muka dengan muka Secara pribadi Anda mengalami perjalanan iman Dalam pengenalan yang benar Kepada Kristus yang kita kagumi Kristus yang kita sembah Saudara firman Allah berkata seperti ini Salah satu doa yang Paulus katakan Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke 16 dan 17 Dikatakan Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan mengingat Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya apa saudara? Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia Dengan benar Jadi saudara ternyata Bukan karena kita Kristen cukup lama Bukan karena Anda dan saya melayani Tuhan Bukan karena Anda dan saya memiliki KTP Kristen Dan kemudian otomatis kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan Karena menjadi Kristen dan menjadi pribadi yang mengenal dia Itu adalah salah satu perbedaan yang cukup signifikan sekali saudara Tidak karena Anda dan saya memiliki mobil Dan kemudian kita sudah mahir Bisa mengendarai mobil itu Ada orang yang dia punya mobil Tapi dia perlu driver Dia perlu orang lain untuk bisa membawa mobil itu Karena dia mungkin tidak bisa membawa mobil Saudara Tidak karena saudara memiliki SIM Sehingga saudara menjadi pintar sekali membawa mobil Itu dengan mungkin kecepatan yang cukup tinggi Atau mungkin tahu seluk beluk mengendarai mobil dengan baik dan benar Jadi tidak karena hanya Anda dan saya ini Kristen Dan mengikut Tuhan cukup lama Membuat kita menjadi mengenal Tuhan dengan benar Dan menjadi efektif dalam panggilan Tuhan Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mencintai Tuhan Saudara firman Allah berkata Paulus berkata bahwa dia berdoa Supaya setiap orang boleh diberikan hikmat dan wahyu Supaya boleh mengenal dia dengan benar Mengenal dia dengan benar berarti Ada juga yang mengenal Tuhan dengan tidak benar saudara Jadi disini firman Allah berkata bahwa Kita perlu mendapat hikmat dan mendapat wahyu Wahyu itu revelation Penyingkapan dari Tuhan Dan penyingkapan dari Tuhan itu butuh pengenalan secara pribadi Hari lepas hari Itu tidak terjadi dalam satu malam Itu tidak terjadi dalam beberapa saat Itu perlu pengenalan hari lepas hari Perlu kita berjalan bersama dengan Tuhan Sehingga kita boleh mengenal dia Boleh bertemu muka dengan muka Boleh mengalami dia setiap hari Sehingga saudara akan datang di hadapan Tuhan Dan boleh berkata ya Aba ya Bapak Aku mengenal engkau Aku bersyukur boleh mengenal engkau Dan boleh mengikut Tuhan dengan benar Mengenal dia dengan benar Saudara Ada banyak orang yang hari-hari ini mereka mengakhiri hidupnya Karena memang sudah selesai waktunya Saudara Saudara mulai melihat pada zaman pandemi ini Orang meninggal itu tidak karena tua Saudara Orang meninggal itu tidak karena sakit-sakitan yang sudah lama Orang meninggal itu bukan karena memang mereka sudah Badannya sudah Sudah memang Seharusnya memang pulang Saudara ya Tetapi kalau kita mendengar bahwa Orang meninggal itu dalam keadaan yang produktif umurnya Dalam keadaan yang tubuhnya masih kuat banget Dalam keadaan dia memiliki banyak sekali mimpi Banyak sekali harapan yang dia bangun Banyak sekali talenta dan kapasitas Yang belum terpakai selama Tuhan Memberikan dia nafas selama dia hidup Tapi ternyata memang sudah waktunya selesai Sehingga pertanyaannya Jika Anda dan saya diberikan waktu Dan waktu yang kita gunakan ini Dengan sungguh-sungguh prioritas Dengan memaksimalkan waktu Untuk mengenal Tuhan Untuk berjalan dalam rencana Allah Untuk memaksimalkan kehidupan Yang dipercayakan nafas yang Tuhan beri Saudara tidak akan pernah menyesal Ketika Tuhan memanggil Anda pulang Dan berkata sudah cukup waktumu Selama ada di bumi Saudara Sehingga bagaimana caranya Supaya kita boleh mengenal dia Itu sebuah keputusan Saudara Saya katakan di awal Bukan karena Anda dan saya Kristen Dan sudah cukup lama Kristen Bukan karena Anda melayani Tuhan cukup lama Sehingga Anda menjadi pribadi Yang mengenal Tuhan dengan efektif Menjadi efektif dalam kerajaan Allah Dan mengenal dia Dalam kuasanya Dalam seluruh pengenalan yang baik dan benar Seluruh pengalaman yang disingkapkan oleh Tuhan Lewat hikmat dan wahyu Saudara Bagaimana caranya? Salah satu yang paling simpel Seperti lagu yang saya nyanyikan di awal Ya Allah aku mau hampir Tuhan Menghampiri Tuhan adalah keputusan Yang tidak pernah Anda akan menyesal Seumur hidup Saudara Menghampiri Tuhan setiap hari Setiap saat Di dalam doa Di dalam pengenalan akan firman Allah Di dalam penyembahan Di dalam saat teduh Di dalam pelayanan Di dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan Hanya untuk mengenal dia Setiap saat Setiap waktu Itu akan membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan Itu yang akan membuat Anda menghampiri dia setiap hari Dan mengalami perubahan Mengalami sesuatu yang lebih lagi Dan lebih lagi Kalau kata orang lain dikatakan pencerahan Saudara Anda akan disingkapkan Dituntun oleh Tuhan Ada banyak orang yang mungkin mengenal Tuhan Dan sampai pada titik melayani Tuhan Tetapi mereka berhenti untuk mengenal Tuhan secara pribadi Saudara Itu satu perbedaan yang sangat jauh Saudara Ada banyak orang yang Berdoa 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 Tetapi saudara Ada perbedaan ketika engkau berdoa Sampai Tuhan menjawab Dan engkau berdoa Sampai Engkau dan saya Mendengar suaranya Mendengar tuntunannya Mendengar warningnya Mendengar tegurannya Mendengar setiap firman Atau suaranya yang menegur kita Supaya mungkin lebih hari mengenal Untuk berjalan Sesuai dengan jalannya Tidak keluar dari track Saudara Jadi berdoa Sampai Tuhan menjawab Tidak salah Karena firman Allah berkata Dalam Masmur 65 Ayat 1 dan 2 Dan sampai 3 Tuhan itu menjawab doa Jadi kalau dia menjawab doa Dan anda tidak pernah berdoa Tidak pernah datang menghampiri dia Tidak pernah datang Secara pribadi Saudara Anda berseru kepada Tuhan Tuhan tidak bisa menjawab Karena tidak pernah ada seruan Atas sesuatu yang kita naikkan di hadapan Tuhan Paulus katakan bahwa Naikkanlah doamu dengan permohonan Dengan tidak putus-putusnya Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Jadi saudara Ketika engkau berdoa Engkau pastikan bahwa Dia pasti menjawab setiap doa Baik dengan langsung menjawab Dengan berkata tidak Ataupun berkata iya Tetapi menunggu waktunya Saudara Tapi dia pasti akan menjawab doa Tapi satu pengenalan Yang jauh lagi Yang lebih lagi Saudara Yaitu ketika engkau berdoa Bukan hanya sampai Tuhan menjawab dengan mujizat Bukan hanya sampai Tuhan menjawab dengan Memberikan apa yang kita minta Tidak-satunya persis saudara Bukan hanya sampai ketika Tuhan membuka jalan Ketika engkau ingin dibukakan jalan Tapi sampai anda mendengarkan penyingkapan Pewahyuan suaranya Dan itu perlu perjalanan yang secara pribadi Dibangun setiap hari Menghampiri Tuhan adalah satu kehormatan Yang luar biasa Sehingga itu tidak akan menjadi satu rutinitas Tidak akan menjadi suatu tugas yang hanya orang tua atau orang lanjut usia Yang selalu mendatangi Tuhan, selalu memiliki saat teduh Selalu memiliki kehidupan, doa yang selalu ada excited sekali untuk berdoa Excited untuk menghadap Tuhan Tapi juga setiap orang dalam segala umur Anda dan saya seharusnya menjadi pribadi yang bukan hanya Kristen Tapi mengenal dia setiap hari dalam pengenalan yang benar Kami mendengar banyak kesaksian yang dikatakan Seorang ibu yang dia sudah 100 tahun Tapi dia mengalami pertolongan Tuhan boleh melewati ICU Dan keluarganya mengirimkan whatsapp dan berkata Puji Tuhan terima kasih Sekalipun ada beberapa orang dari keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan Artinya bukan Kristen Tapi mereka mengalami Tuhan Mereka mendengar tentang kasih Bapak lewat berkat pagi Dan saya percaya Tuhan terus yang akan melakukannya Saudara Hari ini mari putuskan untuk kita bukan hanya menjadi Kristen Tapi mengenal dia Bukan hanya mendengar orang lain diselamatkan Mendengar orang lain mengalami mujizat Orang lain mengalami jalan tertutup dan terbuka Orang lain mengalami pertolongan Tuhan Penghiburan Tuhan Tapi Anda dan saya dari mulut kita sendiri akan berkata bahwa Aku boleh melihat Tuhan Aku mengenal dia Aku mengalami Tuhan dan itu yang akan terus menerus setiap hari Akan membawa saudara mengenal dia Dan itu membuat saudara semakin mencintai Tuhan Karena engkau bertemu muka dengan muka setiap hari Setiap saat saudara Hari ini putuskan untuk mengikut Tuhan Melayani Tuhan dan mengenal dia dengan benar Saudara Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan Bapak kami mengucap syukur Kami tahu bahwa terlalu banyak waktu yang engkau beri buat kami Ampuni kami kalau memberikan dengan menyikapi waktu yang Tuhan beri Dengan hanya sekedar menghidupi hari setiap hari Tanpa kami mengenal engkau Tanpa kerinduan untuk kami mencintai engkau Mencari engkau dan menggunakan waktu dengan baik Ada banyak orang yang sudah engkau panggil pulang Tapi kami rindu dengan nafas yang Tuhan beri Kami mau menghargai setiap waktu Dan kami mau mengenal engkau secara pribadi Bukan dari kata orang Tapi mata kami akan memandang engkau setiap hari Lewat doa-doa kami Lewat pujian penyembahan Lewat firman Allah Dan itu tidak akan pernah menjadi percuma Di dalam nama Yesus kami menerima kekuatan yang baru Dan kami berjalan kembali lebih dekat lagi Engkau singkapkan Engkau beri hikmatan wahyu Dan kami akan mencintai engkau Jatuh cinta setiap hari Dan menjadikan waktu-waktu kami yang paling berharga Dalam doa kami Itu akan menjadi prioritas kami Di dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara Ada orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit Kami berdoa Buat papa dari Pak Harpin Yang sedang dirawat di rumah sakit Dan hari ini kami mendengar Boleh keluar dari rumah sakit Dan mengalami stroke Tapi dokter berkata Tadinya mungkin sulit Tapi firman Allah Berkata bahwa Tidak ada perkara yang sukar Suami istri bersama Ibu Vita Mereka datang kepada Allah Mereka memohon doa Mereka berseru kepada Allah Dan Tuhan itu selalu mendengar Mendengar kabar dokter katakan bahwa Bisa untuk dipulihkan Kakinya sudah mulai bisa disentak Dan boleh kembali ke rumah Dan menjalani treatment Rawat Jalan Saudara Dan saya percaya bahwa itu Kalau bukan Tuhan Saudara Saya percaya Masih ada Tuhan Yang sanggup menjawab Dan menolong setiap kita Kami mendengar kabar juga Bu Febri bersama juga suami Mereka boleh ditolong Tuhan Untuk kedua kali menjalani isoman Karena covid Tapi mereka mengalami pertolongan Tuhan Penghiburan Tuhan Dan juga mama papanya yang di menado Juga mengalami pemulihan Dan kami percaya Itu karena Tuhan Yang menjawab setiap doa Ketika mereka berseru Ketika mereka sepakat Ada kuasa yang luar biasa Ibu Murni juga bersama Suami juga bersama Anaknya mereka mengalami pemulihan Dan masih banyak lagi beberapa orang Yang menuliskan permohonan doa Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan Yang luar biasa Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja Bahkan ketika engkau merasakan Tuhan jauh Saudara Dan juga ada banyak orang yang mengalami Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara Saya rindu untuk berdoa Buat Bapak Ibu Yang hari ini Engkau dengan kebutuhan Mungkin dengan sakit Yang sedang mengalami COVID Ada beberapa Banyak yang mengirimkan Lewat permohonan doa Dan kami sudah Langsung mendoakan Saudara Secara pribadi Saya mendoakan Suami saya mendoakan langsung Ada Bu Indri Ada juga Sis Olin Ada juga Ada Pak Alfons Ada teman-teman yang lain juga Yang sudah Terus akan berdoa Dan siap juga untuk bergabung Terus mendoakan Saudara Ada beberapa teman yang lain juga Mau berkata Saya juga mau Mendoakan jiwa-jiwa Ada sis Dela Dan sis Wita Beberapa teman yang lain Dan mau Untuk berdoa Untuk jiwa-jiwa Karena kemarin kami berdoa Bersama tim dari Healing Worship Revival Berdoa buat beberapa ibu Dan sampai hari ini Ada mereka tetap mengalami Pemeliharaan Tuhan Baik Bapak Ibu Saudara Yang saat ini Khusus engkau mengalami Covid Dimanapun Anda berada Saya percaya bahwa Firman Allah berkata bahwa Media ini hanya jarak Tapi Tuhan itu Maha Hadir Dimanapun Anda berada Jika engkau percaya Baik di rumah sakit Di tempat engkau sedang Isoman di rumah Ataupun di Di Wisma Atlet Maupun di tempat Dimanapun Anda berada Mari arahkan tanganmu ke layar Kami tidak bisa menyembuhkan Tapi Firman Allah berkata Dua-tiga orang Sepakat dalam namanya Yesus sanggup menolong Memberi kekuatan Dan menjawab doa kita Mari arahkan tanganmu Dimanapun engkau berada saat ini Ada Bapak Hang Lee Ada Bapak Robby Carmoco Ada beberapa teman kami yang lain juga Yang sedang fight dengan Covid-19 Mari arahkan tanganmu Di tempat dimanapun Anda berada Maupun yang saudara memiliki Saudaramu atau keluargamu Yang sakit Mari arahkan tanganmu ke layar Kita sepakat berdoa Ijinkan Tuhan sendiri yang melawat Ijinkan Tuhan sendiri yang mengunjungi Di setiap rumah sakit Di setiap rumah isoman Di setiap Wisma Atlet Dimanapun kamar-kamar Di tempat pembaringan Anda Biarkan Tuhan Yesus yang menjama Mengunjungi Dan menyembuhkan setiap kami Ada beberapa ibu yang sampai radang Paru-parunya dan penumia Di seluruh paru-parunya Sudah terserang Covid-19 Tapi jangan menyerah Kami arahkan tangan kami Ke layar bersama tim Dari tempat ini Kami berdoa Kuasa Allah menjamah Oleh bilur-bilur Yesus Yang menjamah Mengubahkan kami Mengubahkan hati kami Membuat kami berjalan kembali Bersama dengan Tuhan Darah Yesus mengampuni kami Dan kami berdoa Di dalam nama Yesus Kesembuhan sedang mengalir Kesembuhan sedang mengalir Dalam nama Yesus Mujijat terjadi Kesembuhan sedang mengalir Pemulihan sedang terjadi Tidak ada perkara yang mustahil Kami akan mendengar banyak kesaksian Orang-orang disembuhkan Orang-orang pulang kembali ke rumah Dan melanjutkan aktivitas Dengan tubuh yang sehat Dan dengan hati yang dimenangkan Bagi Kristus Kami sepakat berdoa Di dalam nama Yesus Kami berdoa juga Buat setiap kami Yang hari ini mengalami Berbagai badai Berbagai permasalahan Kami berdoa Biar belas kasihan Tuhan Turun buat setiap kami Tidak ditinggalkan Orang yang berharap kepada Tuhan Apapun yang menjadi Pergumulan Permasalahan setiap kami Hamba berdoa Dan kami sepakat berdoa Dari tempat ini Kesembuhan Kekuatan Kemampuan Untuk berjalan Kembali dengan Tuhan Dan tidak menyerah Kembali untuk mencintai Tuhan Kembali untuk mengenal Allah Dan kembali untuk setia kepada Tuhan Melayani Tuhan Memberi waktu untuk Tuhan Dan kami percaya Tuhan sedang menjama dan melawat Setiap kami Setiap jalan yang tertutup Tuhan sanggup buka saat ini Juga dalam nama Yesus Dan engkau memberi kekuatan Kekuatan yang baru Buat setiap kami Ada diantara kami Engkau yang sedang mengalami Kesusahan Karena ditinggal orang-orang Tercinta Hari ini penghiburan Daripada Tuhan itu Akan menghibur Bapak Ibu Saudara Dan saya Dia akan menyertai Dia akan memberi pengharapan Bahwa tidak pernah Rancangannya salah Tidak pernah Rancangannya gagal Engkau akan setia Engkau akan berjalan terus Dan mendapat kekuatan baru Dan melihat Bahwa Tuhan Turut bekerja Dalam segala perkara Akan ada banyak Rahasia Tuhan Yang engkau tidak tahu Hari ini Tapi engkau akan mengertinya Kelak Engkau akan mengalami Penghiburan Dan mengalami Kebaikan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Yang tidak pernah Habis seperti sungai Yang mengalir Kami berdoa Buat para nakes Para dokter Di seluruh Indonesia Bahkan di seluruh Bangsa-bangsa Kami berdoa Belas kasihan Allah turut Biar pemulihan Gelombang Kesembuhan Terus terjadi Karena banyak gereja Banyak umat Allah Semua kami berseru Siang dan malam Memberkati pemerintah Memberkati Pak Jokowi Seluruh gubernur Seluruh pemimpin Yang ada di bangsa ini Tuhan tolong Supaya setiap keputusan Yang mereka ambil Dalam penyertaan Dan lindungan Tuhan Dalam arahan Dan semua Dalam penyertaan Kasih setia Tuhan Yang sanggup Memulihkan Indonesia Memulihkan ekonomi Memulihkan seluruh keadaan Sehingga kami boleh Beraktifitas kembali Normal Seperti kami mendengar Bangsa-bangsa yang lain Banyak mengalami pemulihan Indonesia juga dalam tangan Tuhan Kami menerima janji Allah Kami menerima kekuatan Allah Perlindungan atas setiap keluarga Orang-orang yang kami kasihi Dan seluruh pekerjaan Dan seluruh yang kami kerjakan Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Di dalam nama Yesus Kami mengucap syukur Dan tetap mengasihi Tuhan Dan menjadi pribadi Yang terus mengejar Dan mengenal Tuhan Demi nama Yesus Everyone say Amen 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 Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Jangan pernah menyerah Karena Tuhan belum selesai Dalam kehidupan kita Thank you untuk semua dukungan Untuk Berkat Pagi Untuk Revival Worship Dan juga untuk JC Ministry Suatu kehormatan Boleh menjadi bagian Di dalam pelayanan online Dan saya doa Dan kami percaya Bahwa Ada banyak orang Akan mengenal Tuhan Ada banyak orang Akan dimenangkan Ada banyak orang Yang mengalami sakit Mengalami kesendirian Engkau akan berjumpa Lewat Tuhan Jangan lupa Jika engkau rindu Untuk counseling Untuk membawa Meminta permohonan doa Ada nomor-nomor Yang tertera di bawah ini Juga ada nomor Kalau saudara Ada lihat di deskripsi Anda boleh Klik permohonan doa Dan kami akan Siap untuk berdoa Buat saudara Supaya kita maju bersama-sama Jangan pernah menyerah Thank you Untuk semuanya Dan sampai bertemu lagi Dalam hadirat Allah Maju terus Percaya saja Tuhan Pegang kendali Seluruh hidup kita God bless you Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa